Halo Sobat Maners, jumpa lagi dengan Crispy Crypto disini Ya semoga kalian baik-baik aja dimana-mana kalian berada Sehat selalu, jaga diri semuanya Pada selanjutnya kali ini nih, di video kali ini ya Sobat Maners Gue mau bahas mungkin pertanyaan yang lumayan sering gue dapet Dari temen dekat gue, ataupun dari saudara, ataupun mungkin Dari Sobat Maners yang DM gue di IG, yang juga komen di Youtube Nyesel gak sih mulai mining gitu ya Karena gue mulai di November, gue mulai di November Dimana justru gue mulai saat tinggi-tingginya ya harga coin waktu itu ya Jadi kayak Bitcoin all time high terus, Ethereum juga lagi all time high Maksudnya nilainya itu lagi tinggi banget semuanya Dan juga di saat itu gue bikin mining rig pertama gue 20-60 regular Harganya juga masih mahal ya VGA ya Jadi wah nyesel gak sih Mungkin gini ya, jadi gue mau jelasin ini semua dari POV gue nih Dari poin-poin sudut gue nih ya Dari perspektif gue nih, gue mau kayak kasih penjelasan lah Ya jadi kalau pertanyaannya nyesel atau enggak, justru gue berharap gue memulai lebih awal Lebih awal dari bulan November Ya jadi gue sering banget bilang baik di artikel gue yang gue bikin Ya jadi kalau yang mau baca artikel gue ada di kolom deskripsi ya di bawah ya Baik di kolom, di artikel yang gue bikin ataupun di beberapa video Gue bilang gue itu melakukan riset dulu sebelum gue memulai mining Jadi kayak gue gak mau terjebak gitu loh, gue gak mau Uang yang gue pakai itu dipakai dengan sembarangan gitu loh Kayak FOMO gitu loh Kayak FOMO aja gue langsung join, gue ikut bikin mining rig ya Waktu misalnya gue liat orang, gue ngiri, gue pergi mining rig Gue orangnya gak gitu banget Ya jadi gue riset Jadi waktu pertama kalipun gue masuk ke dunia investasi saham Ya yang masih gue hodl juga sahamnya sampai sekarang Itu pun gue melakukan riset dan riset gue itu cukup lama Gue kalau melakukan riset itu bisa sampai 1-2 tahun Karena balik lagi Itu adalah uang pribadi ya Uang yang gue udah kerja Abis itu gue kebetulan ada uang Dan gue mau coba investasikan uang ini Jadi gue riset Dan jujur aja gue riset untuk membuat mining rig itu Gue riset dari bulan Februari 2021 Jadi kan gue mulai mencoba melakukan trading coin di bulan Maret Jadi kayak sekitar awal tahun 2021 tuh gue mulai banyak belajar tuh Apa sih kripto? Gue skeptis gitu gue gak percaya Sampai gue beneran coba trading Tapi kalau trading kan capek Akhirnya gue pikir apa bikin mining rig nih Pas bikin mining rig pun Gue riset dulu tuh Jadi spare waktu mungkin dari bulan Maret ya kurang lebih Maret sampai bulan November gitu Dan begitu gue udah kayak oke Titik terangnya adalah Titik terangnya titik gelapnya ya Titik gelapnya waktu gue riset adalah Ethereum itu kan akan tidak bisa di mining kemungkinan di tahun 2022 ini Dan harusnya bulan Maret kemarin Tapi gak taunya sampai sekarang kan belum Kita belum masuk ke proof of stake Jadi gue pun banyak kayak kasih tau ke Sobat-sobat miners dan juga ke temen-temen gue yang nanya nih Apakah gue harus mulai mining? Gue bilang kalau lu mulai mining ya Ethereum Dan lu berpikir lu akan profit di Ethereum Atau mungkin akan balik Lebih baik lu jangan mulai mining Kecuali lu bisa mikirin Dimana tuh ada masa depan di coin yang lain gitu loh Dan justru gue berharap gue mulai lebih awal Jadi karena gue berharap mungkin Gue berharap gue mulai di awal Januari 2021 ya Biarpun harga GPU-nya tuh kayak Waktu itu juga masih tinggi ya Lumayan tinggi gitu Bahkan bisa dibilang Itu adalah lagi harga GPU tuh udah tinggi-tinggi gitu Di tahun 2021 gitu Itu udah paling parah ya Dan tapi gue berharap gue mulai dari situ Kenapa? Karena Kalau gue mulai dari saat itu Mungkin gue lebih menyiapkan diri ya Untuk market yang bear gitu Market yang sedang jatuh-jatuhnya Jadi Sisi jeleknya adalah Gue tau Ini adalah high risk high return Jadi dimana Coin itu tuh bisa naik Bisa tinggi banget Juga jatuh bisa jatuh banget Tapi gue Mengesampingkan itu Jadi gue berharap gue lebih awal Dan gue lebih Melihat ke sisi Negatifnya ya Nah Terus yang kedua Adalah Dengan membuat mining rig Ya Gue kan biasanya nih Kalau misalnya gue ya Gue sendiri nih Gue kalau misalnya mau bikin PC Atau gue mau beli laptop Itu gue Gue tuh gak mau repot Jadi gue maunya barang jadi aja Gue langsung ke tempat toko komputer Gue bilang Gue mau ini Gue mau itu Langsung jadi Tapi justru Karena mining rig Gue mengerti lebih dalam ya Dunia PC Dunia Tech gitu loh Jadi kayak gue tau nih VGA ini lagi 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 Naik VGA ini lagi terkenal Terus abis itu Hasratnya sekian Hasratnya sekian Terus ini cocok gak sih Ini efisien sih Nah itu justru Membuat gue mendalami Pelajaran baru ya Di dunia komputer Itu justru memberi gue pelajaran baru Dan Juga Membuat gue untuk Semakin mendalami Yang namanya Bitcoin Ya bukan Cryptocurrency nih ya Kalau cryptocurrency sih Fundamentalnya adalah Semua orang mau Untung Gitu loh Tapi justru Ini membuat gue Mendalami Bitcoin Ya kan Gue baca buku Bitcoin Gue mengikuti Sailor Academy nya Bitcoin Gue justru pengen tau nih Bitcoin nih Sebenernya nih Value nya apa Dan gue bahkan sampai baca Sembilan lembar ya White list Pertamanya Bitcoin Yang diciptan oleh Satoshi Nakamoto Gue baca Gue dalemin Oh ternyata bagus nih Bitcoin itu kayaknya Punya masa depan Gue atau cryptocurrency yang lain Tapi gue justru Sangat mendukung Bitcoin ya Gara-gara Mainirik ini Jadi gue kayak Lebih dalemin Dunia Tech Nah terus Justru memberikan gue Dan Memberikan gue Inovasi baru ya Jadi kayak Gue kan ada Sebuah bisnis nih Gue ada sebuah bisnis Dan Kayak Gue mikir gitu loh Uang tuh Selain investasinya tuh Gue bisa kemanain lagi Dan justru Namain aja bisnis ya Jadi kan lo mau Profit cepat Lo mau balik modal cepat Dan Mainirik ini justru Kayak mengajarkan gue tuh Bisnis baru Bisnis di dunia CryptoKarisi Gimana tuh Sebenernya kayak Gak ada yang Gak ada yang beli Tapi Oh dia nambang sendiri Gitu loh Jadi kayak Pas lo tidur ya Dia kerja Pas lo keluar ya Dia kerja Satu-satunya Waktu dimana dia gak kerja Waktu internet mati Dan waktu listrik mati Jadi Disitu tuh Yang kayak Musti lo maintain Kestabilannya adalah Mainiriknya Itu adalah Lo harus maintain Kestabilannya Jadi Itu justru mengajarkan Lo dunia baru gitu loh Di dunia komputer Ataupun di dunia bisnis Dan Mengajarkan juga Sabar gitu loh ya Dan tidak Melihat tuh yang namanya Grafik secara terus menerus Jadi kayak kita tuh View Makronya gitu loh Kita lihat dia secara garis Sebesar Dan itu Final Jawaban akhirnya adalah Nyesel atau tidak Justru gue Sama sekali tidak menyesal Ya Gue sama sekali gak menyesal Justru Kalau misalnya gue Jujur ya Kalau gue menyesal Waktu bear market Saat ini ya Yang sedang kita alami ini Kapitulasi pasar Justru Mending gue matiin Gue matiin aja Dan gue stop bikin youtube Kayak Buat apa lagi sih Gue ngomongin apa lagi sih Ya kan Untuk kalian Tapi justru gue Memberikan pandangan gue Sudut pandangan gue Sebagai Miners nih ya Bahwa ini tuh Ini buat gue Adalah Bisnis yang Lu tuh Lu semua tuh Masuk tuh harus pelan-pelan Jangan gegabak Jangan masuk Karena orang lain Juga masuk Jangan masuk Karena Si A bilang Profitnya segini Balik modal Cuma dalam waktu Satu tahun Balik modal Dalam waktu Tujuh bulan Lakukan riset lu Pribadi Ya Mau mulai dengan Satu VGA Dua VGA Tidak ada masalah Yang penting riset dulu Kalau misalnya saat ini Kalian belum mau Tidak ada masalah Gue pokoknya Bakal kasih tau kalian Apa Sudut pandang gue Terhadap Dunia Mining Terhadap bisnis ini Karena Gue takut Justru Calon sobat Miners nih Calon-calon Miners justru terjebak Dengan Marketing-marketing Yang ada di luar sana Karena Namanya aja Marketingnya Dia tuh ada Sebuah trik khusus Bikin kalian tuh Pengen Mining Apa segala macem Ya kan Nah Kalaupun memang kalian Mau mulai mining Gue sangat menarangkan Untuk kalian Merakit sendiri Jadi Kalau kalian merakit Kalau misalnya kalian yang merakit Ya kalian ngerti juga Ini kenapa Kalian yang juga Yang bisa cari solusinya Ya kan Perlu gak ini Perlu gak itu Jadi Mining itu tuh Bener-bener Banyak memberikan lu pelajaran Jadi dari Sebelum lu mulai mining pun Udah melakukan riset Dan itu udah pelajaran Dan lu udah mendalami gitu Saat lu mulai mining Wah lu lebih belajar lagi Disini Bisnisnya gitu loh Gimana nih Gue bisa Mungkin lebih untung dari ini Ya Berarti bikin mining Lagi Karena Kan berarti Pendapatnya dari uangnya Juga bakal naik Atau misalnya kalian puas Dengan Satu mining rig Atau kalian puas Dengan 2 VGA Atau kalian puas Dengan 3 VGA Itu semua Ada pelajarannya Jadi Jawaban akhir gue adalah Nyesel Atau gak gue Samaskan gak nyesel Justru gue berharap Untuk Memulai lebih awal Bukan karena Sekedar Lebih awal Habis itu profitnya Bakal lebih 2-3 kali lipat Enggak juga Gue justru berharap Gue mulai lebih dari awal Karena dengan begitu Pelajaran yang gue dapatkan Dalam waktu 1 tahun 2021 itu Pelajarannya itu Justru lebih panjang Ya Bisa Membuat video Video Youtube gue itu Untuk kalian nih Merasakan gitu loh Naik turunnya pasar Ya Jadi Sejauh ini kan gue bikin video Adalah pasar yang Sedang turun terus Nah Oke Sobat Mainers Sampai disini dulu Kalau kalian suka Boleh di subscribe channel gue Dan boleh di like video ini Mungkin di share Untuk teman-teman yang lainnya Yang calon-calon Mainers Ataupun Juga Sobat Mainers yang lain Thank you yang udah nonton Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye Mainers